Intro Oke selamat pagi kita mulai sesi ke-6 Kita akan, saya akan ceritakan tentang prosesnya revenue meeting di dalam suatu hotel ya Nah seperti dari gambar ini, ini adalah contoh nanti kita bikin weekly revenue meeting ya Nanti yang conduct atau yang pimpin adalah seorang revenue manager disini Walaupun misalnya saya sebagai GM, saya sebagai partisipan disini Tetap yang leads nanti adalah seorang revenue manager atau revenue director gitu ya Nah nanti ini semua pesertanya adalah semua department head revenue center Misalnya front office manager, housekeeping manager atau executive housekeeper Terus sales, F&B manager dan sebagainya Kalau housekeeping revenue-nya apa menurut kamu? Ada yang tahu Pak? Laundry apa? Laundry, terus apa lagi? Kalau spa di bawah mana? Di hotel? Spa atau sports facilities di bawah siapa? Kalau hotelnya bintang 5 nih ada kayak di Sultan Jakarta ada lapangan tenis, mungkin ada lapangan golek gitu Itu itu under siapa ya revenue-nya? Housekeeping, Pak? Kalau hotelnya kecil tapi kalau 5 biasanya ada recreation center ya Ada recreation kayak di Bali tuh, kalau hotel-hotel gede tuh ada fasilitas yoga, fasilitas spa itu di departemennya nanti ada revenue sendiri Jadi dan departemennya namanya sendiri recreation atau spa atau whatever namanya ya Jadi kita setiap minggu nanti akan melakukan yang namanya weekly revenue meeting Jadi di weekly revenue meeting ini nanti masing-masing departemen head ini melaporkan forecast yang kemarin, minggu lalu Compare sama actualnya minggu ini, bisa jadi lebih, bisa lebih kurang Nah menurut kamu ada yang tahu nggak kenapa forecast-nya atau actualnya di bawah forecast Ada yang tahu kira-kira problemnya apa kalau terjadi seperti itu? Ada yang tahu nggak? Anthony tahu nggak kenapa? Apa-apa tadi Pak? Jadi misalnya prone office manager ya Minggu lalu dia forecast minggu ini, minggu lalu dia forecast bahwa minggu lalu itu Akupensinya misalnya 90 tapi actualnya cuma 75 Itu kenapa kira-kira problemnya? Forecastnya nggak tepat biasanya kenapa? Ada yang tahu nggak? Anthony tahu nggak? Atau yang lain tahu nggak kenapa? Jadi problemnya kan kadang-kadang kita bikin forecast tidak sesuai dengan kenyataan, dengan actualnya Itulah makanya kemampuan seorang departemen head nanti ya Waktu melakukan forecasting, dia meramalkan minggu depan itu kira-kira kupensi berapa sih? FNB revenue, FNB manager akan mem-forecast minggu depan kira-kira meeting ada berapa pack, berapa covernya, dan sebagainya Nah nanti ini adalah kerjaannya di revenue meeting adalah masing-masing departemen head presentation ya Tentang forecastnya, terus report kemarin actualnya seperti apa Nah jadi di dalam revenue meeting itu Seperti saya sampaikan tadi ya Yang incas yang memimpin adalah revenue tergantung bintangnya Kalau level bintang 5 biasanya kita director of revenue management Tapi mungkin kalau bintang 4 titlenya revenue manager ya Jadi dia men-chair atau memimpin revenue meeting setiap minggu itu Dihadiri oleh general manager, executive committee, terdiri dosem seinggatan dari apa? Panjangannya dari apa dosem? Direktur of sales manajer ya Pak? Direktur of sales and marketing, kan udah direktur manajer Jadi dosem itu direktur of sales and marketing RDM apa? RDM apa? Room division manager, Pak Oke, FOM tau ya ya, AK, FBM, catering manager Nah catering ini kalau hotelnya kayak Shangri-La, kayak Mulia Di mana bangketnya kan gede banget gitu ya Jadi dia ada sendiri di bawah FB, nanti ada namanya catering manager Dia levelnya departemen head Dia bisa di-port ke director of FNB Atau bisa langsung juga ke GSM, tergantung di musim hotel Nah terus bagian dari revenue manager ada e-commerce Nah e-commerce, nah sekarang ini kita combine e-commerce sama digital marketing manager Nah menurut kamu digital marketing manager nanti di revenue meeting kerjanya ngapain? Ada yang tau nggak? Si digital marketing manager kerjanya ngapain dari Asia revenue meeting ini? Ada yang tau nggak? Planning mencari influencer ya Pak Oke, terus apa lagi? Jadi ceritanya nanti waktu kita meeting kan masing-masing punya strategi ya Misalnya sales bilang saya akan bikin penjualan Misalnya dia bundling ya kamarnya dengan dinner Terus FB punya program Bikin misalnya quick lunch buffet gitu ya Nah dari masing-masing strategi departamental ini Nanti sama si digital marketing itu dibikin ininya pola marketingnya di sosial media ya di digitalnya Bisa menggunakan IG, menggunakan whatever apapun sosial medianya Nanti di link dengan e-commerce-e-commerce yang menghandle OTA ya Apa panjangan OTA? Panjangan OTA? Online Travel Engine Pak Oke ini Nanti di OTA itu nanti saya bisa di Traveloka nih Kan tadi si Dozem bikin paket bundling ya kamar plus dinner gitu ya Nah nanti kita setting tuh di OTA-nya di Traveloka Nanti akan pop up iklannya Oke hotel A harganya 1 juta include dinner gitu ya Nah ini akan diharapkan ini strategik untuk bisa mengambil market kompetitor ya Kompetitor mungkin harganya 900 ribu kamar doang Tapi ini 1 juta plus dinner gitu kan Berarti kalau kita jadi tamu kan Kalau ngeliat itu mendingan pakai yang plus dinner ya Jadi kalau kita hanya ini nggak usah bayar dinner lagi gitu Udah include dengan dinner Nah strategi-strategi ini itu di follow up Baik e-commerce maupun digital marketing Untuk membantu penjualannya ini gitu Channel marketingnya digunakan oleh dua ini Jadi namanya revenue management itu saling berkesinambungan gitu ya Nah nanti GM biasanya menyimpulkan Oke strateginya yang mau dipakai A, B, C, D, E gitu ya Nah ini akan berulang tiap minggu nih Minggu depan akan direview lagi nih Strateginya si Dossom ini Minggu lalu kan bikin Misalnya minggu ini kita bikin dia bundling ya Dengan room Minggu depan kita lihat ada nggak sih efeknya Jualannya itu Terus direview ternyata kurang nih Nanti dibalikin lagi e-commerce Terus kemarin pakai OTA-nya apa aja gitu Oh ternyata dia pakai OTA-nya cuma Agoda sama Booking.com Which is tamunya uriner gitu ya Oh ternyata ini kita segmen targetnya misalnya lokal Local market ya Penduduk lokal ya Jadi berarti kita harus main di platform OTA lokal Kayak Traveloka, Ticket.com, Blibli Apalagi ada yang tahu OTA-nya apa aja Yang kamu tahu apa aja Lain Traveloka, Ticket.com Apalagi ya Pagi-pagi Pak Apa? Pagi-pagi Agoda Agoda Apalagi Jadi dari beberapa OTA itu nanti kita Strateginya tergantung dari segmennya ya Misalnya Agoda lebih banyak Singaporean Dan Singaporean ngepek nggak Kalau kita jualin dibanding dengan diner gitu kan ya Oh ternyata nggak terlalu ngepek Yang ngepek ada lokal Karena lokal akan berhitung Daripada saya Stay hanya dapat kamar doang Ini pakai diner Mungkin which is lebih Lebih menguntungkan ya Bagi si tamunya yang pilih ini Nah strategi ini akan direview tiap minggu Tiap bulan Sehingga dari waktu-waktu kita diharapkan Yang namanya revenue management itu adalah Meningkatkan pendapatan ya Dengan menggunakan berbagai strategi Dan menggunakan beberapa level harga Menggunakan beberapa channel distribusi ya Mesti ingatnya channel distribusi apa aja Orang mau stay di hotel melalui channelnya apa aja Saya kasih tau satu pertama email atau WA Terus apa lagi Yang tadi itu yang disampaikan Apa itu yang pegi-pegi gitu OTA juga adalah channel Jadi channel itu artinya Cara tamu stay di kita melalui apa Bisa melalui OTA Melalui website kita Atau melalui GDS Masih ingat nggak GDS apa GDS tulisan Ada yang tahu nggak GDS apa GDS apa GDS adalah global distribution system Itu yang dipakai di airline Kalau airline itu kan terkonektif namanya dengan GDS Zaman dulu sebelum ada OTA Sebelum ada website kita hotel kuat Sistem reservasi menggunakan GDS juga Jadi misalnya kamu mau stay di Four Seasons di Amerika jaman dulu Terus kan jaman dulu kamu mungkin nge-fax gitu ya Kalau email nggak ada mungkin Jadi akhirnya pakai GDS JDS ini adalah suatu distributif channel ya Yang digunakan untuk booking klien airline ya juga Apa namanya tadi hotel ya Oke ini revenue strategi ini Tergantung ya kalau ada yang melakukan seminggu sekali Tergantung dari seberapa besar kompetisinya di marketnya kamu gitu ya Misalnya kamu kompetisinya sangat ketat nih Kamu bisa aja lakukan itu seminggu sekali Atau malah bisa lakukan per tiga hari kita review lagi gitu ya Tergantung strateginya gitu ya Jadi ini ada beberapa strategi Saya minta coba siapa yang baca ya Ada Fahri nggak? Fahri Ali Ya Pak saya ada Pak Saya coba tolong baca Pak Yang di atas nih objektif Objektif for the meeting The revenue strategy team will meet twice monthly To review a market segmented forecast for the following period Yang pertama itu ada next 7 days And then next 30 days Next 90 days And then next financial year-end period And the last next 24-36 month period And or in alignment with contracted room night commitments Did by the director of revenue management The team will review the current business on books As well as the forecast for the above mentioned period The focus is placed on maximizing revenue over all periods With a determination made for high and low demand periods As to whether a volume strategy or a right strategy is to be implemented The team will assume additional projects That speak to the overall revenue strategy of the hotel within all outlets Oke thank you Fahri Jadi yang kita bikin forecast itu kan ada next 7 days forecast Jadi hari ini hari Senin saya bikin forecast 7 hari ke depan 7 hari ke depan atau seminggu kira-kira berapa sih forecastnya Kita forecast-nya mungkin minggu kemarin kita bagus Sekitar 90% lah misalnya Kita udah pick up Sekarang beberapa kota udah mulai naik ya okupensi Seiring dengan menurunnya COVID Nah kita mau misalnya kita di Jakarta nih kita mau forecast 7 hari ke depan Berapa nih kemarin minggu lalu kita bisa closing di 90 ya seminggu Berarti minggu ini mungkin bisa jadi 90 atau little bit turun gitu ya Nah ini kita bikin tapi harus ada base-nya dasarnya gitu Kamu bikin 10-100% kamu bikin 90% base-nya apa Apa dasarnya asumsinya apa gitu ya Terus next 30 days ya berarti sebulan ke depan Tiga bulan ke depan dan selanjutnya ya Nah tadi nih ada yang ini nih Kita itu bisa dua strateginya Bisa volume bisa rate Ada yang tahu nggak apa bedanya volume sama rate Ada yang tahu nggak strateginya volume apa Strateginya rate apa ya Siapa yang tahu Yang bisa jawab Saya kasih nilainya A Yang apa bedanya strateginya menggunakan volume Dan strateginya menggunakan rate Ada yang tahu nggak Ada yang tahu nggak Kalau misalkan volume itu lebih menekankan jumlah kamar yang dijual Sebenarnya kalau rate itu lebih ke harganya Main harganya Oke keren Tepan jaya Benar Jadi kalau volume itu kita kadang pada satu kondisi ya Misalnya kita di weekday Tiba-tiba ada grup ad hoc gitu Dia mau ngasih ad hoc itu temporary ya Kita ngasih ad hoc rate Jadi kita kan biasanya ada kontrak rate satu tahun nih Misalnya kontrak dengan PT Coca-Cola Untuk tipe deluxe itu harganya 1 juta per malam Nah tapi ini tiba-tiba Ada Coca-Cola bilang Nih gue ada grup meeting nih 100 kamar Tapi harganya jangan 1 juta ya Misalnya 900 gitu Jadi karena kita butuh volume Mungkin itu okupansi baru 40% gitu ya Oke Coca-Cola kita ambil dengan harga 900 Tapi kita bilang ini ad hoc rate gitu ya Ad hoc itu artinya rate pada saat itu aja gitu berlakunya Tidak untuk berlaku untuk sebagai kontrak ya Kan di kontrak tadi 1 juta Ini karena dia punya grup gede Dia minta ada diskon gitu ya Kita daripada lepas ke kompetitor Oke kita terima harganya 900 Kita bikin namanya kontrak rate Namanya ad hoc rate gitu ya Ad hoc rate 900 ribu Berlaku hanya pada event ini Maka kita dapat volume tuh Volumenya dapat Dengan harapan menaikkan juga refpar ya Nah itu ya betul tadi yang seperti Jaya bilang Jadi volume itu kalau kondisinya Kita lebih mengejar besarannya gitu ya Tapi kalau rate strategi beda lagi Misalnya kamu udah okupansi udah 90% ya Kompetitor kamu 80% Harganya sama-sama 1 juta Kamu yang 90% kamu naikin jadi 1 juta 100 gitu Nah kamu berharap toh market lagi kuat Kalau harga naik pun pasti dibeli orang gitu Nah itu namanya kita menggunakan strategi rate Jadi ada 2 sih sebenarnya strategi utama di revenue management Kita mau main volume atau mau main rate Tapi hati-hati juga bermain volume dan bermain rate Masing-masing ada lebih dan kurangnya gitu Once kamu naikin rate belum tentu dapat kamar Once kamu naikin volume Jumlah kadang-kadang beberapa korporate Minta harga yang sama berulang-ulang nantinya Jadi nggak bisa ad-hoc gitu Nah itu juga harus hati-hati sekali Cara ininya ya Oke saya minta Siapa nih Kristof Kristof Porus Siapa? Ya bisa dibaca Kristof Historical analysis 1. Follow up action items and minutes from previous week's meeting 2. Review prior week's strategy and outcomes to critique opportunities in our sales and operational areas 3. Review the cumulative assessment of how the hotel is performing thus far versus last year budget And projection while predicting how hotel will finish the each identified period Oke, thank you, Chris Jadi kita di dalam revenue meeting juga kita membaca tadi ya Jadi historical Jadi minggu lalu okupensi berapa? Bulan lalu okupensi berapa gitu ya Terus minggu lalu kita ini udah meeting nih Kita follow up tadi yang saya bilang Misalnya FOM bilang okupensi 90% Ternyata actualnya hanya 80% Kita harus tanya action itemnya apa Kenapa bisa turun Bisa jadi turun karena Karena apa coba Si FOM forecast minggu lalu itu 90% Tapi ternyata actualnya 80% Karena apa tadi? Karena apa? Jadi 80% Alasannya apa coba? Kalau cancel gimana? Menambah apa mengurang? Berkurang Pak Jadi ada cancellation itu misalnya Atau ada yang di postpone Pindah ke hari berikutnya gitu ya Nah makanya waktu kita bikin forecast itu Masih ingat nggak dulu? Saya ngomong ada yang tentative Ada yang confirm Apa bedanya tentative sama confirm? Tentative apa? Confirm apa? Suatu booking disebut tentative apa? Suatu booking disebut confirm apa? Apa yang bisa? Kalau tentative Apa ya? Parah Kalau tentative masih belum pasti Pak Bisa di cancel lagi bukannya Karena dia belum bayar yang BP itu Kalau confirm dia udah bayar BP ini Jadi dia pasti nginep Kalau udah yang confirm Udah ada yang bayar Terus dia postpone Dikatakan confirm apa tentative? Tetap confirm Tetap confirm ya Cuma dipindahkan tanggalnya Jadi ingat ya kalau tentative itu Best practice-nya adalah dia belum bayar lah depositnya Gampangnya jadi masih bisa stay bisa nggak gitu ya Tapi kalau udah confirm Biasanya udah depositnya udah masuk Terus rooming listnya Kalau meeting itu udah ada Jadi udah terus termasuk rivalnya Ticket schedule pesawatnya Berarti itu udah confirm ya Terus kira-kira strategi yang tadi kan Misalnya strateginya Okupansi sekarang dibalik Misalnya si FOM bilang strateginya Okupansinya 80 forecast-nya Tapi actualnya 90 Menurut kamu Itu lebih ke volume Atau lebih ke rate Atau lebih ke apa? Kebalikannya sekarang Forecast 80 Actualnya 90 Menurut kamu apa sih yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau lebih forecast apa yang terjadi? Jadi setiap yang bagus itu kan saya sampaikan ya Kalau forecast yang bagus itu dia plus minus 5% Jadi kamu okupansi Misalnya bilang 90% Bisa minus di bawah 90% 5% Atau di atas 90% 5% Misalnya gampangnya 90 Minusnya 5% berarti 85 Itu adalah masih ditolerir Sebagai the base forecasting Forecastingnya masih presisi Masih tepat Karena in between below and above 5% Jadi kita masih kategorikan sebagai presisi Tapi kalau sudah jauh banget Jadi 20 atau itu Itu berarti kamu bikin forecastingnya Bisa jadi waktu dulu makanya historical analysis-nya salah Seperti saya sampaikan bahwa Tidak selamanya menurunkan harga itu Adalah strategi yang terbaik di revenue management Karena nanti akan Waktu kita pakai historicalnya Nanti akan kebacanya Ada penurunan harga Padahal penurunan harga itu Hanya short term strategic Sedangkan kita membaca di historical Sebagai penurunan harga Ada ingat nggak Waktu itu saya bilang Kalau mau Nggak nurunin harga Gimana caranya Supaya harganya tetap stabil Strateginya gimana Jual bundling Pak Ya benar ya Kita bundling Salah satu contohnya Atau kita kasih benefit lain Apapun itu Supaya Apa namanya Tamu atau marketnya Akan melihat bahwa Apa namanya Kita punya suatu Tambahan benefit dan lain-lainnya Atau bisa juga Aktivitas ya Kalau misalnya hotelnya resort Masih including dengan Misalnya anak-anak Di situ ada fasilitas kuda Ada fasilitas misalnya Children's Playground Sudah termasuk entry ke situ Itu akan menambah Nilai tambah Malah beberapa Beberapa strategic hotel itu Kita melakukan strategi penjualan itu Segmen marketnya itu adalah Ibu-ibu atau istrinya Atau anaknya Menurut kamu kenapa Ditargetin ke situ Ada yang tahu nggak Kenapa nggak mentarget Ditargetkan kepada kepala keluarganya Misalnya untuk liburan Iklannya kenapa Segmennya kamu capture Ke ibu-ibunya Atau anak-anaknya Apa yang menurut kamu Strategi kenapa Menggunakan strategi seperti itu Ada yang tahu nggak Lebih ke behaviornya Apa sorry Behavior dari Behavior Apa Ibu-ibu sama anak-anak Lebih Jampang Persuai Oke Jadi kan Yang pembuat keputusan Liburan Biasanya anak-anak ya Anak-anak minta ke bapaknya Ke ibunya Terus biasanya Yang lebih banyak milih Pilihan hotelnya Mungkin ibunya Nah makanya Beberapa hotel Kita menggunakan Strateginya ke situ juga Jadi waktu kita mau School holiday season Kita bikin iklannya Lebih ke segmen pasarnya Ke ibu-ibu Pembuat keputusan Karena kalau bapak-bapaknya Kan Taunya bayarnya doang Dia nggak Nggak mau ribet Yang urusan gini-gini Karena biasa di kantor Diurus sama sekretari Dan sebagainya Nah ini salah satu contoh Gimana kita melakukan Suatu strategi pemasaran Kita menggunakan behavior Jadi behaviornya Kebiasaan-kebiasaan Jadi terutama anak Anak pasti kalau liburan Dia orang tua Orang tuanya akan Luluh lah ibaratnya Kalau anaknya minta Terus istrinya yang milihin Dan sebagainya Nah ini adalah strategi Jadi waktu kita bikin iklannya Waktu kita bikin Google analytical Nanti ya Kamu mau capture market Misalnya Jakarta Nanti Jakarta Jakarta Selatan Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta Timur Itu daya belinya Purchasing powernya Beda-beda Jakarta Selatan Lebih besar Jadi kalau kita hotel Misalnya saya hotel di Bandung Saya punya konsep Hotelnya resort Saya akan capturing Market Jakarta Nanti itu ketahuan Kantong-kantong daerahnya Mana yang kita mau grab Mau kita ambil Kita bisa kerjasama juga Dengan misalnya Telekomsel Di mana telekomsel Dia akan melakukan SMS blasting Atau kalau kamu Misalnya ke Singapura Waktu kamu touchdown di Changi Tiba-tiba langsung masukkan Iklan dari SMS Itu adalah contoh juga Kita melakukan Brand awareness Atau brand penetrasi Supaya market Selalu aware Keberadaan kita Itu adalah part Start off dari Revenue Management juga Oke Kita lanjut Saya minta Siapa nih Farida ada? Farida? Farida? Ada nggak Farida? Sorry kalau nggak ada Haris? 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 Ada Haris? Haris? Haris nggak ada Pak Hri Ada Pak Oke Tolong bacaan Pak Hri Future analysis Number one Review future group sales Strategies and tools To ensure consistent rate Of voting For overall revenue strategy And the second Is competition update To include Transient call around Reader board Competitors Large future groups Automated shopping Service results Review transient And group restriction For the next three months With focus on next 30 days Make changes to restrictions As needed Discuss need times And offer booking philosophies Review high demand dates To ensure appropriate strategy Exists across our distribution channels Key pivotal factors What ifs? If IBM group goes definite It will impact our strategy This way And the last is special promotion Stacking Wins or losses Thank you Pak Hri Jadi kita Forecasting ya Kembali ya Kita melakukan Peramalan Kira-kira The future Seperti apa Market-marketnya Seperti apa Nah biasanya kita Udah punya Kalender event Jadi kita Biasanya Sebagai sales Udah datang Misalnya Ke Departemen Keuangan Nanti kita Tanya ke Departemen Keuangan Ibu Punya program Apa Meeting Selama satu tahun Di 2022 Nanti dia Mungkin akan bilang Di Maret Kita ada meeting Anggaran Misalnya Di Juli Ada meeting Apa lagi Nah kalender-kalender Event ini Juga dimasukin Nanti di revenue meeting Sama sales Ini sebagai Future group Yang kita akan grab Yang kita akan ambil Nah nanti Dari Minggu ke minggu Dereview Gimana grupnya Udah masuk belum Bisa jadi grupnya Diambil orang Diambil hotel lain Terus kita juga Melakukan yang namanya Kompetitor analisis Kira-kira Tetangga Jualannya Gimana nih Kompetitor kita Kita jangan sampai Kalah strategik Sama Tetangga kita Bisa jadi Biasanya kita Melakukan Marketing Analisis Atau Kompetitor Kita datang Kesana Ke hotelnya Bagusnya sih Jangan pakai hotel Ada logonya Datang Lihat meetingnya Mana aja Biasanya kita Tapi kita gak boleh Jualan di situ Itu kan hotel orang Kita gak boleh Tapi at least kita tahu Disini ada lagi meeting Grupnya IBM Grupnya Excel Comindo Atau siapapun Kita coba nanti Follow up Besoknya kita Sesful Ke IBM Ke ini Ke mana Excel Comindo Yang meeting Di tetangga Atau di kompetitor Kita coba harapkan Mereka bisa meeting Di tempat kita Itu adalah Suat-satunya Strategik Kita melakukan Marketing Akusisi Sebenarnya Kita mengambil Market orang Kita pindahin Ke hotel kita Terus sampaikan Terimaan forecast Kita membuat Suatu Forecasting Terus kita juga Bikin yang namanya High demand Nanti di kalender itu Kita akan bikin blackout Ada yang tahu gak Isilah blackout Ada yang tahu gak Blackout Apa sih blackout Blackout Jadi blackout itu adalah Tanggal-tanggal yang kita tutup Karena jualannya disitu Big season Misalnya Christmas Atau New Year Kita blackout Kita tutup OTA-nya Supaya Orang gak booking Dari OTA Atau gak OTA-nya harga Dinaikin aja Lebih mahal Jadi gak masalah Kalau kita tutup OTA-nya Nanti ranking kita Akan turun Jadi bagusnya Kamu misalnya Kamu udah habis Deluxe-nya Tapi kayaknya Banyak permintaan Jadi strategi Yang harus kamu lakukan Adalah bikin harga Deluxe-nya yang paling mahal Sehingga orang Akan stay disitu Kalau disitu Itu tidak akan Nurunin ranking Kamu di OTA-nya Tapi kalau kamu tutup Kamarnya Di OTA Lama-lama Ranking kamu Kamu akan turun Itu strategi juga Strateginya e-commerce Gimana caranya Rankingnya harus Lalu di atas Jadi kalau kamu Sebagai tamu Misalnya hotel saya Tadi Swiss Bell Konokindah Kamu menyari hotel Di Jakarta Selatan Dia akan pop up Di ranking pertama Di page awal Itu juga ada strateginya Gimana cara Memaintain hotel kita Selalu di ranking 10 besar Di page awal Itu ada strateginya Nanti habis Mites Saya cerita Tentang strategi E-commerce Oke Nah special promotion Tetap harus dijalani Jadi kita Setiap minggu ke minggu Kita review Kayak tadi kan Bundling Dinner Efektif enggak Atau efektif Maka kita bikin lagi Nanti Lebih bagus lagi Dengan bundlingnya Lebih banyak Dan sebagainya Oke Saya minta Siapa nih Rafli Ada Rafli Mohamad Rafli Silahkan dibaca Rafli Nyampe Dua poin Oke Five reports Generated by Revenue management Should look at First Reservation This photo Reservation Report Is one of The most Important One For hotliers 38 It helps In knowing room Category Wise Gas Reservation Details Including Its source Canceled Reservation And no source Temporary Reservations It's For Any Particular Dead range Furthermore This very report Also gives you Clear insight On your reservation Summary Reservation HDR Report K reservation Trends And Etc This report Ensures That you get to know Which room Are selling fast From which Sources You are getting Good Booking And which rate Gets you Maximum Reservation Oke Sampai Situ dulu Jadi Reservation Seperti saya Sampaikan Minggu lalu Jadi ini adalah Hal yang terpenting Di dalam Revenue manager Ini Jadi dari Reservation Ini kita bisa Melihat Gambaran Hotelnya Rame Atau enggak Disitulah Di reservation Reportnya Nanti Ditahuan IDR Ada yang ingat IDR Singkatan Dari ADR IDR Singkatan Dari Apa Ada yang Tahu ADR Apa IDR Itu adalah F Daily Rate Jadi Harga Rata-Rata Kamar Dari Reservasi Ini Kita bisa Melihat Nanti Tipe Kamar Mana Yang Paling Laku Terjual Pastinya Low Kategori Yang Harganya Paling Murah Pasti Logikanya Harus Lebih Banyak Terjual Tapi Kalau Various Juga Lebih Banyak Harga Yang Mahal Lebih Bagus Terus Kita Bisa Tahu Booking Dari Mana Channel Dari OTA Dari Website Kita Atau Dari GDS Dan Sebagainya Terus Gimana Kita Bisa Menaikan Harga Atau Kita Memaksimalkan Saya Udah Cerita Tentang Bar Di kelas Ini Udah Pernah Saya Masukkan Istilah Bar Belum Belong Jadi Bar Itu Setingkatan Dari Base Evalu Rate Nanti Kamu Sebagai Frontage Ada Namanya Rate Ada Bar 1 Sampai Bar 7 Misalnya Kalau Di Akor Misalnya Bar 1 Sampai Bar 10 Biasanya Bar 1 Harga Yang Paling Murah Ini Yang Bisa Harga GM Kamu Sebagai Frontage Mulai Misalnya Dari Bar 7 Bar 7 Harganya Misalnya 1 Juta Nanti FOM Kamu Bisa Dijual Di Bar 6 Mungkin Di Harga 900 Atau Berapa Bar Ini Dibikin Dengan Dynamic Pricing Seperti Saya Sampaikan Waktu Itu Ada Strategi Dimana Kita Melakukan Dynamic Pricing Ketika Okupansi Rendah Kita Mungkin Kita Jual Di Bar 5 Dulu Tapi Okupansinya Naik Kita Naikin Lagi Harganya Di Bar 6 Atau Bar 7 Itu Ada Satu Contoh Strategi Dari Dynamic Pricing Ntar Abis Mites Saya Cerita Tentang Dynamic Pricing Ada Ruth Bisa Baca Selanjutnya Yang Nomor 2 Ruth Ruth Winastu Price Analyst Pricing And Forecasting Room Revenue Is A Major Player Whether A Property Is Book Or Over Revenue Managers Need Use Correct Revenue Management Forecasting Method To Determine Necessary Pricing Adjustments For High Or Low Activity Days Or What The Market Is Reflecting This This Where This Report Comes Into The Picture It Contains Daily Weekly Monthly Quarterly And Yearly Reports That Provide Historical Pricing Information On On Your Properties Past Performance You Can Analyze Them And Can Come Up With Accurate Forecasting Thus You Can Set The Right Price To Sell The Right Room To The Right Guest At The Right Time To See More Revenue Competentions Review There Are Several Methods Of Doing Revenue Management Right And One Of Them Is To Look At What Your Competitors Are Doing Using The Correct Hospitality Revenue Management Service And Methods You Can Look At The Competitors Prices Special Offers And Their Overall Booking Jadi intinya Yang Paling Utama Dari Revenue Management Ini Kita Selling The Right Room Jadi Kamar Yang Tepat Dalam Artian Kamar Itu Tepat Untuk Segmen Yang Tepat Harganya Tepat Dalam Artian Kita Bisa Maksimalkan Harga Dan Di Waktu Yang Tepat In Konsep Dari Revenue Management Jadi Nanti Kita Mendorong Dari Mulai Prondes Anak Sales Untuk Jual As Maximum As Weekend Semaksimum Kita Bisa Jual Harga Jual Produk Sebanyak Mungkin Itu Part Of Dari Revenue Management Seperti Seperti Saya Sampaikan Kita Competitor Setiap Haripun Kita Menganalisa Competitor Gimana Competitor A Seperti Saya Sampaikan Saya Misalnya Di Swissville Konuk Indah Pemset Saya Adalah Merkir Simatupang Aston Simatupang Dan Sekarang Alof Simatupang Saya Tiap Hari Akan Membaca Pergerakan Mereka Jualannya Berapa Di OTA Di Websitenya Mereka Jualannya Berapa Dari Jam Kejam Kita Liatin Ada Naik Nggak Harganya Kalau ada Naik Misalnya Naik Secara Merata Merkir Naik Aston Naik Alof Naik Berarti Terjadi Demand Yang Menaik Di Area Kita Kita Harus Lakukan Suatu Gerakan Secara Ini Melakukan Hal Yang Sama Karena Jangan Sampai Kita Kalah Momentum Mereka Udah Naikin Harga Kita Pake Harga Murah Ya Tamu Masuk Ke Kita Tapi Kita Nggak Bisa Maksimal Itulah Contoh Dari Kepentingan Dari Revenue Management Oke Selanjutnya Aksel Ada Aksel Bisa Dibaca Saya Ap Report Generated By Revenue Management So Look For Anal Anal If You Are Not Operating On Cloud PMS Your Channels May Not Be Streamline And It Is Important To Know That All Your Channels Have Rooms Available To Avoid Parity Issues Five Market Segment Look More In-depth Into The Segments That Are Booging Rooms Every Week Many Many Reports Can Compile And Compare To The State Of The Art Property Management System When All The Data Is In One Place It Makes Gathering And Reading Report Simple Having More Time To Better Business Strategy Thank you Axel Jadi Masih ingat apa yang Pak Riti Saya pernah cerita Pak Riti Anda ingat? Harga di semua booking channel sesuai sama Jadi kita harus pariti Jadi jualan di semua OTA, di website harganya satu Jadi untuk di lag harganya satu juta Di semua channel jualan sampai sejuta Kita harus pariti Jadi kadang-kadang sekarang problem memang Hotel-hotel yang sederhana menggunakan PMS PMS apa ya seingatannya? PMS Property Management System PMS itu Property Management System Sistem hotelnya Sistem bookingnya Sistem Di front office Yang utama Nah saat ini itu Beberapa udah menggunakan cloudnya Beberapa menggunakan premise Masih pakai server Tapi cloud ini kan juga berdasarkan bandwidthnya Apakah cukup nggak di kota tersebut? Mungkin kayak di Papua kemarin PON itu terbatas Bandwidthnya Di sana hanya telekomsel doang Jadi hotel yang menggunakan cloud Dia harus punya backup-an Bandwidthnya Internetnya Kembali ke channel analisis Jadi kita harus melakukan Kalau kita masih menggunakan sistem yang sederhana Seperti saya sampaikan Booking channelnya manual Kita harus ubah harga itu satu-satu Sedangkan kamarnya tipenya banyak Segmennya banyak Akhirnya kerepotan Tapi kalau kita menggunakan channel manager Kita sekali ubah Atau kita pakai setting price Dengan okupansi Tadi okupansi 60 Harga misalnya Berapa? Pada saat okupansi naik 70% Dia sudah disetting harganya otomatik Naik ke harganya yang lebih tinggi Nah ini adalah salah satu contoh juga Mengoptimalkan revenue management Kita nggak bisa optimal Kalau kita teknologinya juga nggak mumpuni Kalau teknologinya tidak dirubah Masih ada manualnya Itu tidak memaksimalkan revenue management Jadi sekarang itu mensyaratkan semua Kalau mau revenue managementnya bagus IT-nya juga harus support Teknologinya harus support Nah beberapa Yang saya sampaikan itu Beberapa hotel Saking belum siap teknologinya Dia pakai outsourcing Ada di India itu Ada satu perusahaan Dia perusahaan yang geraknya Di bidang revenue analytical Jadi kita kerjasama sama mereka Terus mereka yang bikin analisanya Dia bikin sistemnya Dia mapping marketnya Cuman kan problemnya Orang India kan tidak tahu Market kedalaman kita Jadi kita yang info dulu Kompetiternya ini, ini, ini Harganya sekarang gini-gini Itu juga ada kendala Nah makanya yang bagus adalah Kita punya sistem yang Yang kita beli sendiri Atau kita bangun sendiri Dan dimana market kita tahu sendiri Jadi keputusannya tidak salah Karena segmen market ini sangat banyak Nanti di revenue meeting itu Salah satunya kita mapping market Korporatnya berapa sih Di daerah Jakarta Selatan Terus FIT-nya FIT apa singkatannya? FIT singkatannya apa? Panjangannya apa? FIT apa? Ada yang tahu? Frequent individual traveler pak Ya, frequent individual traveler Jadi individualnya tamu yang gosok Nah kalau kita sudah tahu Nanti kan kita bisa booking Forecastnya akan lebih tepat Misalnya saya punya kebiasaan Di hotel saya itu Pola tamunya Booking face-nya itu Hamin dua Atau Hamin satu Jadi besok mau cekin hari ini Baru sore baru booking Tapi dalam setiap hari itu Dari jam 2 sampai jam 4 Ada satu trend kecenderungan Adanya suatu orang yang booking go show Berarti kita rata-rata Orang walk-in misalnya 10 kamar Kita sudah bisa predik ke minggu depan Besok diprediksiin ada yang walk-in 10 kamar Sekarang on hand-nya sudah 50 Berarti kemungkinan yang terburuk Besok 60 kamar sudah keisi Nah itu contoh dari strategi manajemen juga Oke nah ini contoh Revenue manajemen Untuk apa namanya Mulai dari kita training dulu ya Jadi sebelum kita revenue meeting Kita akan training dulu Gimana cara baca laporan Gimana cara membuat forecast Gimana cara membuat strategi Terus dalam bisnis praktis seperti apa Terus strategiknya kita buat juga Kita sudah bikin KPI-nya ya Key performance index-nya Masing-masing orang Punya target Misalnya sales Kita punya 5 orang sales Masing-masing sales punya target Misalnya 500 room night gitu ya Berarti kalau ada 5 orang 500 room night Dikali 5 berarti 2500 room night Masing-masing punya Segmen market sendiri Misalnya Anthony sebagai sales manager Dia megang industrialnya Farmasi Terus Farah Misalnya megang industrialnya Banking Atau asuran Insurance Dan sebagainya Nah nanti Setelah dibagi Berdasarkan segmen itu Kita bisa lihat Dimana yang performance sales manager Yang paling bagus gitu ya Nah disupport juga Dengan yang tadi E-commerce-nya Digital marketing-nya Ini harus jalan Jadi hotel modern sekarang itu Digitalnya kudu jalan E-commerce-nya jalan Baru revenue marketing-nya bisa Terus IT-nya juga IT-nya juga IT-nya juga Mumpuni Baru Apa namanya Revenue management-nya Akan optimal Sekarang siapa Fania ada Fania Ada gak Fania Oh maaf Itu Fania Mika lagi error pak Oh ya Delia Delia ada Hadir pak Oke Kalian dibaca Del Yield management Can be defined as Selling a product Or service At the right rate To The right customer At the right The right time And the right channel In simple words The process of determining Right hotel room Pricing is called Yield management strategy Jadi Yield management strategy itu Prinsipnya ada tadi Seperti Seperti yang revenue management Saya sampaikan Bahwa menjual harga Pada harga yang tepat Pemsemar yang tepat Nah tapi nanti Lebih seringnya Yield itu Dalam kesehariannya Nanti Yield itu Lebih ke rate Lawannya volume Tadi Jadi kalau nanti Kamu kerja di hotel Terus kamu Di revenue Jadi revenue manager Revenue analis Kalau kita ngomong Tentang yield Itu pasti lebih Ke rate Jadi rate yang paling bagus Kita naikin yield Naikin rate Jadi sebenarnya kan Prinsip yield management Itu adalah prinsipnya Si revenue management Cuman Kesehariannya Bahasa di dalam revenue meeting Yield itu disebutnya Sebagai strategi Keharga Lawannya dari volume Oke saya minta Herliani Ada Herliani Junita Herliani Bisa dibaca What are the benefits Of yield management In hotel industry One Increased revenue Yield management In hotel industry Helps you To make the most Of your occupancy Should ensure A higher Revenue Even if your occupancy Is not 100% The loss Of the peak Or weak season A solid yield Money management Strategi Can increase Your Phenis Okay thank you Seperti saya sampaikan tadi ya Jadi ada satu hotel Kondisinya Pada sama-sama 80% nih Pensinya Hotel A Dia coba Naikin harga Karena dia pikir Market Sukup kuat Dia naikin dari Misalnya harga yang sejuta Dia naikin ke sejuta 200 Tapi hotel B Tetap bertahan Di harga Sejuta dengan harapan Okupansinya Naik Nah disini contohnya Yield management itu Tidak melalui Okupansi lebih tinggi Ada satu kondisi Dengan kondisi Okupansinya lebih rendah Tapi harga jualnya Lebih mahal Secara total revenue-nya Jauh lebih tinggi Nah itu adalah Nanti kita seperti Istilahnya pivot point Kita bermain Apa namanya Jadi dulu tuh saya ingat Waktu itu saya ikut Akademi revenue Di Singapura Jadi kita tuh latihannya Kayak Terima telepon Terima telepon Banyak Ada permintaan Minta kamar 100 kamar Harganya 200 sing dollar Terus ada lagi Minta kamar 50 kamar Harganya 150 sing dollar Nanti kita tuh Disuruh mapping Mengambil market yang mana Mengambil Inquiry yang mana Nah disitu adalah Kita menggunakan Yang namanya Yield management Tidak melulu harus Okupansi Bisa juga dari rate Dengan rate yang bagus Kita ambil rate-rate yang bagus Dengan harapan Nanti total revenue-nya Akan jauh lebih tinggi Nah itu adalah Salah satu contoh Di dalam Revenue meeting-nya Nah yang kedua Kita mengurangi error Jadi kita Dengan ada Yield management Kita juga mengurangi error Kita tidak salah Bikin harga Sesuai dengan permintaan Kita tepat harganya Dengan harga yang Kondisi market saat itu Ok selanjutnya Melania Ini yang tadi ya bukan ya Ya Pak Silahkan boleh What are the online travel agencies An online travel agency Arranged and such Accommodations Tools Transportation And trips On an online platform For travelers They are third parties Who sell services On behalf Of other companies Usually this OTS Offer many benefits With added convenience With more of a Self-service approach They also include A built-in booking system Which close Instant booking Ok Menurut kamu nih semuanya ya Kenapa Orang prefer Booking Melalui OTA Menurut kamu Apa alasannya Dibanding ke website hotelnya Ada yang bisa jawabkan Lebih banyak pilihannya Lebih banyak pilihannya Itu berlaku untuk hotel-hotel yang Dia tidak punya loyalty market Kalau loyalty marketnya belum kuat Pasti orang itu melihatnya di OTA Tapi kalau kamu Misalnya hotelnya Langham Hotelnya yang luksurius Orang tipikal tamunya tidak nyarinya tidak ada di OTA Dia akan nyari dari website hotel itu Karena dia sudah loyal Loyal market Karena di loyal market itu Si hotel memberikan benefit lain Kalau saya jadi membernya Four Seasons Saya dikasih Best rate garanti Saya dikasih Pasti upgrade-nya Sebelum dikasih A, B, C, D Banyak banget benefitnya Jadi saya tidak perlu booking dari OTA Saya langsung ke website hotelnya Nah disinilah PRnya hotel-hotel di Indonesia Untuk bikin brandingnya kuat Dengan branding yang kuat Sehingga Punya loyalty market Yang sangat loyal Sehingga dia tidak akan pindah ke hotel lain Ya tapi ini biasanya Kalau luxury kan kembali ke daya beli Daya belinya memang marketnya Yang sangat miss market Market yang punya Daya beli besar Tapi tidak banyak Tapi maksud saya Kita bisa Melakukan suatu branding juga Contoh kayak Santika cukup bagus Santika di beberapa hotel Dia chain lokal Dia punya market loyalty Dan dia punya membership Loyalty-nya juga Jadi dia bisa maintain Para loyal marketnya Untuk tetap bisa booking Di portalnya Santika.com misalnya Ini ada PR bagi kita semua Mungkin kamu nanti ke depannya Cara nge-branding hotel-hotel lokal Gimana bisa bersaing dengan hotel-hotel International chain Oke lanjutnya Seperti yang belum Ada Christabel Devina ada nggak? Ini yang tadi itu bukan ya Christabel Devina ada? Atau Siva? Siva Angelina Siva Siva Nggak ada juga Berarti nggak Mengikutin kelasnya Serina Serina ada? Ada Silahkan saya baca Dibaca Bisa baca Kelihatan Serina Nggak ada suaranya Pak tadi sorry Ke toilet Oke Siva bisa dibaca Siva What are the advantage And disadvantage Of selling Through online travel agent Advantage of Online travel agent First Low cost Method of selling Administration service Second Reduce online marketing Spent as OTA Invest in advertising To attract Potential customer Third Impartial reviews Give customer The confidence To book For User Can easily Compare various Accommodation Costs at one place Disadvantage of Online travel agent First commission Rates are charged On every sale It can range It can range Pen Until 15% Of the Grash Of the gross Cost Second Risk Cancellation Terms Third Even if Accommodation business Use OTAs The need for Their own Website And booking Engine Doesn't Go away Fourth Investment In A range Multi-channel Strategy Maybe need To boost Sales Jadi memang Pilihan-pilihan kita Dalam jualan Di hotel Kalau hotel Kita Hotel Independent Kita pasti Akan bergantung Dengan OTA Ini Karena kita Pola promosinya Website kita Mungkin Tidak dikenal Orang Dan sebagainya Jadi keuntungannya Kita pakai OTA Hotel kita Masih bisa Dilihat Jadi show case Ada di Atau iklannya Ada di OTA Tersebut Jadi membantu Tapi di satu sisi Kerugiannya Kita harus bayar komisi Komisinya juga Kadang-kadang cukup tinggi Tergantung dari Negosiasi Biasanya Kalau hotel kamu Produksinya Tidak terlalu laku Ininya akan Lebih mahal Komisinya Bisa di atas 15 Ada 17 20 Tapi Kalau Hotel Kamunya memang Sudah Rame Kamu bisa Nego Ini Komisinya Bisa lebih kecil Di bawah 15 Misalnya 10% Paling Bottom Jadi Ini adalah Satu contoh Kelebihan Dan kekurangan Dari Kita Menggunakan OTA Ini adalah Contoh-contoh OTA Jadi Kalau kamu Sudah tahu Ada King.com Spedia Agoda Dan sebagainya Masih-masih Punya Kelebihan Dan Kekurangan Booking.com Mungkin Terkenal Di Daerah Belahan Eropa Inggris Dan sebagainya Loyalty Market Eropa Biasanya Ini Skycanner Expedia Sekarang Sudah Merch Agoda Dan Kalau Denger Saya Dengar Merch Dengan Traveloka Jadi Expedia Dulu Market Memang Di Luar Tapi Dengan Sekarang Merch Dengan Traveloka Jadi Dia Punya Kekuatan Market Luar Dan Dalam Dan sebagainya Ini salah satu contoh Seperti saya contoh Ini Agoda Mungkin Banyakan Singapurian Dulu Jadi Jakarta dulu Kalau kita Agodanya Gede Mungkin Kita Banyak Foreigner Bisa Bisa Jadi Asia Tenggara Atau Mungkin Dari Luar Ini Contoh-contoh Dari Pemain Besar OTA Di Luar Dari Yang Lokal Sekarang Traveloka Dan Sebagainya Ini Adalah Yang Tadi Saya Sampaikan Kerugian Dan Keuntungan Menggunakan OTA Karena Di OTA Nanti Ada Bayar Komisi Yang Dipotong Yang Tadi Revenue Dari Segini Kamu Bayar Komisi Dan Komisinya Jauh Lebih Mahal Jadi Secara Bottom Secara Profitnya Keuntungannya Jauh Lebih Kecil Menggunakan OTA Dibanding Pakai Direct Booking Website Ini Ada Satu Contoh Dari Kelebihan Dan Kekurangan Booking Dengan OTA Oke Ini Terakhir Bisa Quiznya Tolong Diisi Ada Pertanyaan Sebelum Saya Tutup Pas Jam Sembilan Saya Mau Meeting Ada Pertanyaan Nggak Kalau Nggak Ada Jangan Lupa Nanti Quiznya Di Email Jangan Lupa Nama Kampus Dan Kelas Dan Mata Kulian Oke Kalau Nggak Ada Lagi Terima Kasih Kita Ketemu Lagi Pada Dari Thank you Makasih Pak Makasih Pak Makasih Pak Makasih